Polda Riau memeriksa Bupati Rokan Hulu Riau terkait kasus penghasutan masyarakat. Namun Bupati membantah tuduhan menghasut warga untuk memanen sawit di lahan yang disengketakan melainkan untuk memperjuangkan nasib masyarakat. Setelah kali keempat berhalangan hadir, Ahmad Bupati Rokan Hulu yang juga Ketua DPP Partai Demokrat Riau ini akhirnya memenuhi panggilan Polda Riau. Penyidik Polda Riau menduga Ahmad menghasut masyarakat untuk menduduki dan memanen kelapa sawit di lahan sengketa PT Budi Murni Pancajaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu Riau Januari 2015 lalu. Ahmad tinyatakan bersalah dan melanggar pasal 160 KHP tentang penghasutan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kasus ini berawal bulan Januari 2015 lalu, Ahmad memberitakan warga dan Satpol PP untuk memanen sawit milik PT Budi Murni Pancajaya. Beberapa warga juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan mengaku kepada penyidik bahwa mereka memanen sawit atas perintah Bupati Rohul. Ya kita ikuti proses hukum sudah kita ikuti, semoga sudah kita penuhi, pengulian pertama sudah, kita sudah jalani, sudah pertanyaan sudah dijelaskan semua. Ada berapa pertanyaan? Pertanyaan lupa. Yang jelas saya disini membela kepentingan rakyat, membela hak rakyat, memperjuangkan hak rakyat, karena ada disana lebih kurang 710 keluarga atau lebih kurang 3500 jiwa yang harus kita bebaskan dari kemiskinan, yang harus kita bebaskan dari penindasan, keziliman, demi kepentingan rakyat. Jadi saya disini demi ketemuan rakyat yang sebaik.